Mas Eka udah masuk ya, selamat malam Mukanya tapi belum kelihatan dimana ya Udah, udah kelihatan Selamat malam, udah masuk ya Udah ya orangnya Selamat datang di Kutubuku, terima kasih banget udah mau mampir Sama-sama, selamat malam Istrinya sekolah apa dulu, sama-sama filsafat ya? Oh enggak, dia sastra Inggris Sastra Inggris, di UGM juga Di UNS UNS itu Solo Oh di Solo Universitas Nasional Solo 11 Maret Oh, Universitas 11 Maret Iya, iya Eka jangan kaget, kita sini juga ibu-ibu Ibu-ibu yang mau punya anak mungkin Bisa nyawa-nyawa udah seumuran lagi sama kamu Eka umurnya berapa, Mas Eka? Saya udah 45 loh Oh 45 Oh, anak muda Kalau istrinya umur berapa? 40 Anak ada berapa? Satu Baru 10 tahun Perempuannya Ini pasti kamarnya nih Kesannya pink semua Iya, ini kamar anak saya Kalau zoom-zooman Saya suka ngungsi kesini enak Soalnya sendirinya enggak punya ini ya Enggak punya WA ya? Oh enggak Saya Jadi ini pakai anak punya Apanya? Ini, bisa nge-zoom Pakai laptop saya Oh gitu Iya, iya Iya Siapa nih mau nanya duluan ya? I think perlu introduction dulu Mengenai who we are And latar belakangnya I think Lily should do the introduction Jadi gini, Mas Eka Terima kasih atas waktunya Jadi kemarin ini Kita mulai dari buku Apa namanya? Buku ini Kita ketemu setiap Sebulan sekali Kita membahas buku dari Pengarang Indonesia Yang masih hidup Yang itu kita inginnya masih hidup Supaya bisa sharing Bagaimana proses Pembuatan buku itu Apa yang menginspirasi Dan hal-hal lain yang menarik Setelah kita baca bukunya Jadi kita tuh 12 orang Wanita semua Yang senang membaca buku Dan kita juga Sebenarnya masih-masih belajar Kita gak ada yang namanya Ahli sastra Itu gak ada Sebagian memang sangat Menguasai bidang Ada yang di bidang Apa namanya? Ada yang di bidang marketing Ada yang di public relation Ada yang udah jadi anchor Pokoknya semua Lain-lain bidangnya Dan semua menyukai Membaca buku Nah jadi kita sudah pilih Kemarin Ibu Halida Yang kasih ide Gimana kalau Mas Eka Jadi Mas Eka ini adalah Pengarang pertama Laki-laki Di buku klub kita Mulai kemarin Dari Laksmi Kemudian ada Dilestari Ada Reda Ada Reda Ada Leila Ada Leila Hudori juga Jadi Sekarang terasa Kalau Autornya laki-laki Beda gaya-bedanya Gaya bahasanya Memang berbeda Kita itu perkenalannya Kalau saya sendiri Saya Lily Saya ini Yang Istilahnya Menggagas acara ini Bersama Bersama teman saya Indrid Saya selama tinggal di luar negeri Sayangnya Kalau saya membaca buku itu Selalu membaca buku bahasa Inggris Dan saya kehilangan bahasa Indonesia Jadi saya Kasih Ide Kepada rumah saya Untuk Gimana kalau kita punya buku club Untuk Book club untuk Membahas buku Indonesia Nah dari sini lah ketemu teman-teman Jadi kita dari saya Silahkan yang lainnya Mungkin dari Mbak Halida mulai Perkenalkan diri Iya Kenal ya Kenal Iya waktu itu ketemu sama Mas Eka Waktu sedang Bukunya yang lain Yang Yang judulnya itu Apa Kalau Seperti Rindu Dendam Seperti Dendam Rindu harus Dibayar Tuntas Iya Begitu ya Jadi disitu ketemu sama Mas Eka Tapi Kalau lihat dari judulnya aja Cantik itu Luka Dan melihat kepada kulit bukunya Bagus Terus lihat referensinya Sudah Saya pergi ke Kinokunia Sudah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris Dan lain-lain Saya pikir Ini Ibu-ibu bisa baca Terus terang aja Waktu kita baca Saya sih kaget-kaget ya Mas Eka Aduh Bahasanya gamblang banget gitu Tapi dari aspek sejarahnya Saya sangat menghargai ya Apa Ternyata Kesan saya Saya selalu belajar Sejarah Atau baca-baca Banyak buku Gitu Orang yang hidup Keseharian Kita gak tahu Sampai Sepedih apa Keadaannya Misalnya Kita lihat juga Di kondisi Masyarakat kita Yang kaya Yang miskin Dan Saya juga bilang Sama temen Jangan salah Ada orang yang makan Cuma Satu kali Satu hari Atau tinggal di Rumah petak Di Jakarta Dia harus ganti-gantian Tidur Misalnya Karena Cuma berapa kali berapa Maka anaknya dulu tidur Anaknya sekolah Dia baru bisa tidur Seperti itu Jadi Di buku ini Saya juga melihat Betapa Ternyata Perempuan bisa tercabik-cabik Itu oleh Suasana perang Atau akibat Suatu Keadaan perang Begitu Dan Mas Eka bisa Nanti kasih Gambaran ya Apa yang melatar Belakangi ini Gitu Dan penggambarannya Gamblang banget Bagus sih Cuman Memang Kita Saya sih Kaget juga Ini Apa namanya Mungkin saya termasuk Generasi yang Yang Agak Itu Gimana Agak Agak terlalu Tradisional gitu Tapi kalau generasi Di anak saya Mereka melihatnya Dalam Kacamata anak sekarang Itu melihat kepada Persoalannya Inti persoalannya Jadi Suatu pembelaan Kepada Kaum perempuan Sebetulnya Di balik buku ini semua Mungkin Mas Eka Bisa ada Tanggepan Atau Ibu-ibu lain Dulu yang Komentar Halo Halo Iya Jadi Halo saya Si Atau mungkin langsung aja Mas Eka Berita Ini aja Langsung komentarin ya Mas Eka Yang menginspirasi Kalau Kalau saya Mungkin Soal Gaya bahasa Mungkin Saya rasa Ada pengaruhnya Juga Ada dua faktor sih Kalau saya pikir-pikir Lagi gitu ya Kenapa Kenapa saya Menulis Dengan gaya yang Mungkin tadi Ibu Halida bilang Belak-belakan Gitu Pertama Saya rasa Karena saya menulis Itu Persis Mulai menulis serius Itu tahun 99 Artinya Kurang lebih Satu tahun Setelah Soeharto Turun Artinya Itu Bahkan di dalam Sastra Indonesia Pun Ada semacam Sebuah perubahan Yang besar-besaran Gitu Gimana Kalau saya Sebagai pembaca Ketika saya kuliah Saya SMA Saya membaca Sastra Sastra tahun-tahun 90-an Itu kan Karena Situasi Sosial Politik Yang Dibatasi Banyak Pembatasan Itu Para penulis Banyak Menulis Dengan Banyak Metafor Banyak Kiasan Sehingga Saya rasa Generasi saya Respon pertama Yang dilakukan Ketika Orde baru Tumbang Dan kami Menulis Respon pertama Adalah Ayo kita menulis Belak-belakan Aja Gitu Gak usah lagi Dalam segala hal Misalkan Dalam soal Politik Dalam soal Seksual Dalam soal Bahkan Kemudian Jerempet Keurusan Misalkan Kekerasan Dan segalanya Kami mencoba Untuk Respon Terhadap Karya sastra Sebelumnya Faktor Kedua Mungkin Ini juga Faktor Faktor Personal Bacaan Saya Saya Lahir Dan Tumbuh Itu di Saya lahir Di Tasik Malaya Terus besar Sekolah SMP Sampai SMA Itu di Kota kecil Di Pangandaran Mungkin Ada yang Pernah Berkunjung Itu Kota kecil Di Selatan Pantai Selatan Mama Ibu Susi Saya Tetanggaan Kebetulan Apa Namanya Di sana Karena Kota kecil Tidak terlalu Banyak Buku yang Bisa saya Baca Jadi yang Saya baca Itu kebanyakan Novel-novel Populer Yang zaman itu Disebut novel-novel Pijisan Romance Seperti Moting Gobusil Atau Favorit saya Sebenarnya Cerita-cerita silat Seperti Koping Ho Novel-novel Horror Seperti Abdullah Rahab Yang Yang Gaya bahasanya Memang Apa Namanya Ya Sangat-sangat Dinamis Sangat Sangat Istilahnya Sangat Aksesibel Belak-belakan Jadi Dua faktor itu Saya rasa Kalau Sekarang Saya pikir-pikir Sangat Sangat Mempengaruhi Cara Bertutur Saya Tapi Sampai Nanya lagi Tapi Penulisan Sejarahnya Artinya Mengambil Era Sejarahnya Menarik Sekali Jadi Kalau Saya mau bilang Bahwa Kalau di Korea Sama Di Tiongkok Itu Perempuan-perempuan Yang dijadikan Budak Seks Itu Mereka Bisa Menuntut Haknya Dan Akhirnya Juga Mendapatkan Uang Tetapi Di kita Di perempuan-perempuan Indonesia Mereka Menjadi Terpaksa Karena Perang Mereka Tidak Punya Kekuatan Sebetulnya Terus Atau Mereka Memang Memilih Harus Jadi Budak Seks Kalian Bisa Menguasai Laki-laki Seperti Protagonisnya Di dalam Novel Ini Itu Di Indonesia Itu Setelah Selesai Semuanya Tidak Mau Menuntut Saya Dijadikan Budak Seks Saya Minta Ini Ini Itu Tidak Ada Jugun Yanfu Apakah Unsur Itu Juga Yang Menyebabkan Mas Eka Mengungkapkan Ini Bahwa Ternyata Di dalam Suatu Peristiwa Misalnya Gini Bandung Lautan Api Kita Selalu Nyanyi Halo-halo Bandung Bandung Lautan Api Tapi Dalam-dalamnya Apa sih Sebenarnya Yang terjadi Di balik Bandung Lautan Api Nah Ini Pendudukan Jepang Ternyata Dalam-dalamnya Begitu Buas-buasnya Kayak Gitu Jadi Mas Eka Menulis Itu Riset Sejarahnya Lumayan Juga Gimana Secara Spesifik Mungkin Tidak 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 Melakukan Dalam arti Saya Pengen Nulis Tertentu Terus Kemudian Riset Lebih Lebih Ke Sebelum Saya Nulis Itu Karena Cantik Itu Luka Itu Novel Pertama Saya Waktu itu Juga Belum Tahu Sebenarnya Nulis Novel Itu Bagaimana Jadi Waktu itu Saya Baca Segala Hal Waktu Akhir-akhir Kuliah Saya Baca Buku-buku Sejarah Baca Hampir Apa Buku-buku Biografi Beberapa Referensi Di novel Itu Banyak Terpengaruh Beberapa Biografi Yang Saya Baca Yang Waktu itu Saya Baca Karena Saya Pengen Baca Aja Bahkan Belum Kepikir Untuk Menjadi Sebuah Novel Baru Ketika Tahun 2000 Saya Pengen Nulis Novel Setelah Sebelumnya Saya Menurutkan Semacam Tes Ombak Menulis Cerita Pendek Saya Saya Pengen Nulis Novel Pertanyaan Yang Kemudian Muncul Di saya Ketika Tahun 2000 Karena Kasus Banyak Hal Kasus Dari 1998 Sampai Tahun 2000 Itu Saya Pengen Melihat Semacam Latar Belakang Sejarah Kekerasan Di Republik Indonesia Kenapa Sampai Terjadi Seperti Ini Kenapa Kita Sampai Punya Orang Seperti Suharto Bisa 32 Tahun Bertahan Seperti Itu Kemudian Saya Ingat Kembali Kepada Bacaan Bacaan Saya Dan Ketika Saya Pengen Nulis Salah Satu Problemnya Adalah Kalau Saya Menulis Semacam Sejarah Indonesia Yang Katakanlah Dari Zaman Akhir Kolonial Sampai Tahun 90-an Itu Panjang Banget Saya Mencoba Melihat Penulis Lain Gimana Cara Mereka Melakukannya Jadi Saya Misalkan Membaca The Tindrum Karyanya Gunter Grace Misalkan Bagaimana Dia Lewat Karakter Si Anak Kecil Bisa Bercerita Tentang Kemunculan Dan Keruntuhan Nazi Atau Bagaimana Dari Novelnya Marques 100 Years Of Solitude Itu Dari Sebuah Desa Menceritakan Semacam Apa Amerika Latin Seperti Apa Atau Midnight Children Salman Rusdi Nyeritain Sejarah India Saya Mencoba Belajar Dari Buku-buku Itu Dan Kemudian Saya Bisa Nulis Saya Harus Punya Semacam Tokoh Yang Bisa Hidup Begitu Lama Dan Yang Saya Pikir Pertama Tama Adalah Buat Tokoh Itu Yang Paling Mungkin Untuk Lama Tapi Juga Tidak Menua Dan Tidak Tidak Harus Dari Kecil Sampai Karena Buat Saya Kayaknya Terlalu Kelise Saya Pikir Saya Pengen Menciptakan Hantu Aja Kemudian Saya Ciptakan Si Sejak awal Saya Bayangkan Itu Hantu Dan Saya Sejak Awal Membayangkan Ini novel Akan Jadi Semacam Cerita Hantu Aja Dan Referensinya Kemudian Saya Teringat Kepada Film-film Hantu Indonesia Susana Dan Salah Satu Inspirasi Saya Ketika Pembukaan Novel Bangkit Dari Kubur Hidup Lagi Itu Benar-benar Dari Film-film Horror Yang Saya Pikir Menarik Untuk Melakukannya Sangat Akal Hantu Bisa Hidup Sampai Kapan Pun Tidak Perlu Ada Penjelasan Teknis Soal Kenapa Dia Di Jaman Dulu Jaman Jepang Dia Ada Di Jaman Cucunya Dia Juga Ada Dia Hantu Dan Kemudian Saya Harus Memikirkan Kenapa Hantu Ini Muncul Lagi Dan Kalau Kita Lihat Film-film Hantu Yang Sangat Tipikal Indonesia Biasanya Motifnya Hantunya Biasanya Perempuan Ini Saya Rasa Menarik Banyak Menjadi Kajian Kajian Terutama Kajian Feminis Kenapa Hantunya Perempuan Tapi Kadang-kadang Saya Juga Melihat Ada Semacam Hal-hal Yang Sangat Menarik Bahwa Perempuan Perempuan Hantu Ini Di Film Muncul Justru Untuk Menertibkan Order Kembali Artinya Sebelum Dia Mati Misalkan Ada Semacam Ketidakadilan Dia Dibunuh Dia Diperkosa Kemudian Dia Menjadi Hantu Dan Dia Membalas Dendam Ketidakadilan Saya Rasa Motif Ini Sangat Menarik Buat Saya Kemudian Saya Memikirkan Motif Itu Dan Akhirnya Saya Menemukan Semacam Rangkaiannya Dengan Koneksinya Dengan Sejarah Indonesia Bagaimana Dewi Ayu Dipaksa Untuk Menjadi Pelayan Perempuan Penghibur Tentara Jepang Kemudian Dia Mati Dan Dia Punya Semacam Motif Untuk Untuk Bangkit Kembali Untuk Hidup Kembali Sejauh Itu Ternyata Mau jadi Penulis Ternyata Agak Liar Banget Tidak 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 Hantu Itu Terkenal Sepanjang Masa Benar Generasi Kita Sampai Kapan Hantu Tutup Ada Mas Eka Terus Terang Saya Membaca Versi Bahasa Inggrisnya Jadi Sebelum Teman-teman Memutuskan Untuk Membaca Novel Ini Dalam Bahasa Indonesia Saya Sudah Membacanya Terlebih Dahulu Yang Versi Bahasa Inggris Dan Saya Ingat Waktu Itu Saya Sedang Jalan-jalan Pas Di New York Di Strand Di Toko Buku Strand Terus Saya Bangga Banget Lihat Bukunya Mas Eka Dijual Di New York City Di Toko Strand Yang Terkenal Itu Terus Ditumpukan Paling Atas Sampai Saking Bangganya Saya Foto Sampai Saya Kirim Ke Orang-orang Bahwa Ini Lihat Contemporary Indonesian Writer Yang Berhasil Diterjemahkan Bukunya Dan Sepertinya Laris Dijual Tetapi Waktu Saya Baca Ceritanya Itu Ceritanya Benar-benar Cerita Indonesia Kontennya Ya Karena Hantulah Terus Zaman Jepang Terus Ya Konteksnya Indonesia Banget Tetapi Yang Kesan saya Yang Paling Mendalam Itu Adalah Ceritanya Itu Sangat Bizarre Sangat Nyeleneh Perverse Pokoknya Saya Gak Tau Bahasa Kata Padananya Perverse Itu Apa Ya Mau Bilang Saru Saru Perverse Makanya Kita Ada Book Club Biar Bisa Bicara Fantastis Gak Masuk Akal Nyeleneh Bahasa Jawanya Nyeleneh Tapi Nyeleneh Negatif Jadi Saya Gak Kebayang Ini Orang Yang Nulis Cerita Ini Kok Imajinasinya Kok Bisa Kemana-mana Begini And So Violent Tetapi Sekaligus Juga Menunjukkan Betapa Kuatnya Tokoh-tokoh Perempuan Perempuan Itu Jadi Saya Pengen Tau Berapa Banyak Dari Cerita Ini Atau Tokoh-tokoh Ini Selain Dipengaruhi Oleh Bacaannya Mas Eka Itu Juga Dipengaruhi Oleh Pengalaman Pribadinya Atau Penemuan-penemuan Pribadinya Apakah Ini Betul-betul Cerita Yang Dirangu Berdasarkan Fiksi Fiksi Seribu Persen Gitu How much Ada gak unsur-unsur Dalam kehidupan Mas Eka Yang Mempengaruhi Bisa menghasilkan Cerita yang demikian Nyeleneh Demikian Violent Demikian Keras Demikian Bizarre Itu aja Pertanyaan Cuman satu Cuman itu aja Ya Kalau Tanya Apakah ada Unsur-unsur Personal Atau biografis Saya sendiri Di novel itu Mungkin Saya bisa bilang Kalaupun ada Sangat sedikit Karena Ketika saya Nulis novel itu Saya masih 25 tahun Masih Maksudnya Rentang di novel itu Agak Beyond Umur saya Sebenarnya Bahkan saya Waktu itu Belum menikah Sama sekali Artinya Ya hanya Pengalaman Sedikit pengalaman Yang Yang masuk Ke novel itu Seperti Waktu kecil Sebelum pindah Ke pengandaran Misalkan Saya pernah tinggal Bersama orang tua Tinggal di sebuah Mungkin Bisa dibilang Kota pun Enggak Itu kayak Perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah Setelah ada Perkebunan karet Itu ada semacam Tempat pemberhentian Truk Jadi Kalau rumahnya Mungkin disitu Desa juga Enggak bisa disebut Desa Itu kayak Semacam Res area Aja gitu Bus Semalam Atau Truk 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 Expedisi Biasanya berhenti Disitu Dan yang menarik Adalah Kenapa Alasan waktu itu Saya masih umur 6 tahun Ayah saya kemudian Memutuskan pindah Karena Itu tempat Selain pangkalan Truk dan pangkalan Bis untuk istirahat Juga Ya pangkalan Preman Itu yang masuk Kesitu ya Ceritanya Pangkalan Preman Dan Pencopet Dan segala Ayah saya Gak pengen Saya hidup Tumbuh Dengan pengaruh Buruk Seperti itu Tapi Meskipun pindah Ternyata pengaruhnya Cukup juga Setidaknya Saya selalu Terkesan dengan Cerita-cerita yang Diceritain oleh Ya lingkungan itu Dan Apa namanya Terutama Itu kan Saya pindah Selahir tahun 75 Berarti sekitar Tahun 80-an Sekian Kita tahu Tahun 80-an Itu awal Peristiwa Penebakan misterius Di Indonesia Waktu itu Saya masih Gak ngerti Sama sekali Gak ngerti Baru Belakangan Ketika saya Menulis novel itu Saya mulai Ada koneksi Terhadap Cerita itu Pengalaman Masa kecil Dengan Dengan Apa namanya Dengan Baca-baca Berita di koran Oh Saya sekarang tahu Kenapa Apa namanya Masa-masa itu Begitu Menakutkan Banyak Teman-teman Ayah saya Maksudnya Ayah saya sih Bukan preman Tapi Maksudnya Lingkungan itu Kan banyak Kadang-kadang Misalkan Ibu saya Pergi ke Pasar Pasar itu Sekitar Karena itu Bukan kota Jadi sekitar Satu jam Perjalanan Pakai PIS Adik saya Nangis itu Bisa dianterin Sama salah satu Orang pencopet Udah ikut aja Naik bus Dianterin Ke pasar Artinya kami Sangat-sangat Sangat tahu Sama tahu Sehingga kehidupan Mereka itu Sangat-sangat Terkesan Buat saya Dan ketika Saya menulis novel Itu menjadi Sebuah Bagian Landscape Seperti tadi Saya bilang Bahwa saya Pengen Melihat Semacam Asal-usul Sejarah Kekerasan Dalam Dalam Sejarah Indonesia Modern Sejak Proklamasi Sampai Sekarang Saya rasa Kita tidak bisa Melepaskan Diri Dari Bagaimana Kelompok-kelompok Milisi Pereman-pereman Itu Suatu masa Pernah dipelihara Dan suatu masa Pernah Dibantai Ketika mereka Tidak bisa Dipegang Dan Kalau kita Lihat Kebelakang Jauh-jauh Kebelakang Kita juga Lihat Misalkan Banyak Para Pejuang-pejuang Di tahun Revolusi Itu juga Sebagian Sebenarnya Gerombolan-gerombolan Bandit Yang Melihat Situasi Kemungkinan Ya udah Ikut aja Perang Sambil Sambil Bisa Ngapain Kalau ada Nasib untung Bisa direkrut Jadi tentara Yang resmi Kalau enggak Ya udah Masuk hutan Bergerilya juga Ya saya senang loh Ada pengungkapan itu Dalam novel ini Jadi Lebih Kita lebih Melihat Kedalamnya Jadi enggak Cuman Tau Periode Revolusi Fisik Tahun 45 49 Udah Terus Prosesnya Ini Ini Ada Tahapan Dari Perundingan Linggarjati Terus Ada Agresi Militer Pertama Terus Agresi Militer Kedua Perundingan Renville Segala macam Tapi Bahwa Di dalamnya Itu Jadi kita Lebih Melihat Yang tidak Formal Ini ternyata Ada Begitu Banyak Dinamika Dan juga Ya itu Memang Saya juga Udah nulis Di chat Group Bahwa Ketika itu Bung Hatta Sebagai Wakil Presiden Dan Menteri Pertahanan Juga ada Satu waktu Bahwa harus Diadakan Rasionalisasi Angkatan Perang Kalau enggak Ya akan Banyak Dimana-mana Merasa menjadi Jawara-jawara Pegang senjata Dan lalu Merampok Kesana Kemari Jadi Bung Hatta Memikirkan Kepada Profesionalisme Di dalam Tentara Jadi Enggak bisa Seperti ini Kalau enggak 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 tertib Kita bisa Memanusiakan Kejadian-kejadian Yang kita belajar Di sejarah Misalnya Kayak Secara jawara Itu yang Siapa Jadi memilih Mau jadi Pahlawan Apa mau jadi Apa Maksudnya kan Itu sesuatu Sesuatu yang Kayaknya Kita enggak Pikirin Di sejarah Kita enggak Akan terlewat Tapi sebenarnya itu kan Orang-orang-orang Yang ada Di sekitar Sekitar kita Gitu kan Jadi buat saya Luar biasa Maksudnya Untuk umur 25 tahun Bisa Membuat sesuatu Karya seperti ini Yang Membuat orang Berpikir Yang sebenarnya Sayang Enggak begitu banyak Yang Enggak lebih banyak lagi Orang yang Belajar Sejarah Dari ini Gitu Itu yang disayangkan Pokoknya Impressed lah Terima kasih Terus ini ya Bagus banget ya Dapet referensi Dari Ben Anderson Masyarakat Internasional Biasanya Melihatnya gimana Mas Eka Bisa cerita enggak Mereka Kasih Referensi Referensi Atau kasih Itu apa Komentarnya Ya Biasanya Mereka sih Mungkin Ada dua Ada yang Kalau yang udah Udah kenal Dengan Situasi Atau Sosial Politik Indonesia Mungkin Lebih mudah Untuk Menerima Untuk tahu Soalnya Kadang-kadang Ada semacam Apa ya Jok internal Yang hanya Orang Indonesia Yang tahu Orang yang mengerti Indonesia Yang kemudian Bisa Bisa merasakan Lucunya Tapi Mungkin Orang-orang yang Sama sekali Enggak paham Indonesia Yang mungkin Tertarik Karena Ceritanya Mungkin dia Kadang-kadang Harus cari Tahu lebih banyak Tentang Apa sih Sebenarnya Konteks Ceritanya Mereka tahu Tapi mereka Kadang-kadang Terbantu juga Oleh Semacam Kode-kode Tertentu Yang bersifat Mungkin bisa Lintas bangsa Seperti Ya semua orang Tahu Apa itu Kolonialisme Misalkan Orang Amerika Latin Mungkin baca novel Saya Ya udah Tinggal ganti aja Belandanya Dengan Sepanyol Atau Portugis Nah kalau Komunis Gimana Komunis 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 juga Sesuatu yang Mudah untuk Dipahami oleh Oleh Apa namanya Orang Orang Luar Kadang-kadang Mereka harus Agak sedikit Reverse Di balik Saya pernah Misalkan Ngomongin novel ini Di Polandia Mereka Mereka Saya bingung Orang komunis Dibunuhin Jadi orang komunis Di sana Yang Yang berkuasa Tersiksa Yang Sementara di Polandia Situasinya kebalik Buat mereka sih Cuma logikanya aja Dibalik Aku Mau nanya Sebenarnya Sebelumnya Terima kasih Penjelasannya Mas Eka Jadi sekarang Saya paham Kenapa ada Hantu-hantu Tadinya Saya bingung Banget Sebenarnya Jandrenya apa sih Apakah Mistis Romance Ada sejarahnya juga Tapi Menurut saya Ini Bukunya Luar biasa sekali Apalagi Baru tahu Ini Novel pertama Kalau menurut saya sih Luar biasa Jadi ngiri banget Walaupun bukan Penulis ya Kok bisa gitu Mencampur Berbagai Hal Romance Sejarah Mistis juga Dan Impresinya nih Perempuan-perempuan yang Sangat kuat Jadi ngiri lagi Kenapa Malah penulis yang laki Yang menuliskannya Tapi Saya jadinya Saya akan melakukan Dua hal Yang pertama Berterima kasih Sama penulisnya Langsung nih Atas karyanya Karena bisa Merangkum Empat fase sejarah Itu Luar biasa banget Dan terus terang Ini buku yang paling tebel Yang kita baca bareng Ini saya tahu Ada muka-muka Yang belum kelar Bacanya Bayangin Apa Untuk nulis Misalnya Satu bab aja Kayaknya Berat banget Ini sampai 18 bab Dan berapa Ratus halaman Itu Udah ukurannya Epic ya Tapi Sebenarnya Yang hal yang kedua Yang saya akan lakukan Saya akan baca ulang Dan saya akan kumpulkan Quotenya Yang saya suka Terutama Di bab 7 Banyak banget Yang lucu Sampai saya ngakak Sebenarnya Sumpah Lucu banget Walaupun sebenarnya Yang favorit saya Waktu ditanyakan Ini sebenarnya Dia orang gila Ya sebenarnya Dia waras Bukan main Tapi Yang gila Hanyalah dunia Itu benar banget Dan itu bisa Apply Ke berbagai Zaman Sampai sekarang Kutipan Kutipannya Luar biasa juga Tapi yang saya Kepengen tanya Itu sebenarnya Gak begitu penting Saya kepengen tanya Kenapa dibukanya Dengan kutipan Tentang Don Kisot Ya Tuh Lihat di belakang saya Ada Don Kisot Apakah ini ada Mistis juga Enggak sih Pertama ya Tentu saja Karena Semacam apa ya Ini kan novel Seperti tadi Dibilangin Bisa dibilang Tentang perempuan Tentang Dewi Ayu Dengan anak-anaknya Yang semuanya perempuan Dan bagaimana Bagaimana Konyolnya Laki-laki Di sekitar mereka Baik laki-laki Yang Apa namanya Tak bernama Seperti Tentara Jepang Atau pasukan Bahkan Apa namanya Saya menyebut-nyebut Kaisar Jepang Segala Di novel itu Iya si Sio dan Co Itu siapa sih Namanya Kalau sekarang Mungkin saya masih Mikir-mikir Ngomong-ngomong Tapi Waktu umur 25 Saya kayak Gak peduli aja Saya tulis aja Terus ketika saya Ada dua hal aja Ketika saya baca Si Don Quixote itu Saya baca Sebagian Quote itu Saya merasa Ini laki-laki banget Maksudnya Dia pengen jadi Apa namanya Dia pengen jadi Satria Satria Tapi sebagai satria Dia ngerasa Gak cukup Kalau cuma berbekal Apa namanya Senjata Tameng Atau Baju zira Kalau dia gak punya istri Gitu Saya rasa Saya bayangkan Itu yang dipikirkan Oleh laki-laki Hampir di seluruh Novel ini Yang pertama Yang tiga itu Si Maman Gendeng Co dan Co Sama Kamrat Kriwon Kamrat Ini milih Namanya gimana sih Kayaknya Ada Ada Kamrat Kriwon Terus ada Yang normal Cuma Farida Kayak Maki yang Dan Magedik Itu dapatnya Dari mana sih Apakah ada Itu tertentu Banyak sih Sebenarnya Sumber-sumbernya itu Macem-macem Sekali Kayak Maki yang Sama Magedik Itu Di desa saya Kebetulan ada Dua bukit Namanya Emang itu Oh gitu Dan apa namanya Nenek Apa namanya Sepupu nenek saya Dulu dia seorang pendongeng Di desa Saya sering nyeritain Segala macam hal Tentang desa itu Yang Kalau saya pikir-pikir Saya rasa Dia ngarang-ngarang aja Sebenarnya Asal usul Makyang itu begini Asal usul Makyang Kemudian Itu menjadi inspirasi saya Misalkan Ya ketika si Makyang itu Lompat dari Bukit itu Ya udah Bukitnya Pasti nama Makyang Jadi saya balik aja Nama-nama yang lain Juga kadang-kadang Sumbernya Macem-macem sih Kayak Sodancho Itu kan Itu kan Sebenarnya saya Semacam parodi Dari Cerita pemberontakan Peta Supriyadi Mungkin ada yang Masih inget Supriyadi Yang memberontak Terhadap Jepang Dan Ya pangkat Pangkat dia kan Sodancho gitu Daripada saya jemut Supriyadi Nanti orang Sudah saya ambil aja Sodancho Apa Terus lucu gitu Ada yang menggumam Nah tuh dia tuh Kalau melihara anak macan Itu Saya jadi ketawa Bacanya Ada yang lain gak Ini nih Lily Eh Lily Kalau yang kamerat Kliwon sih Itu juga Lucu-lucuan aja Sebenarnya Saya Saya ngerasa Bahwa banyak Karakter-karakter itu Suka Apa namanya Namanya diulang Nama Inisialnya gitu Kayak Mickey Mouse gitu Marilyn Monroe Saya kebayang Ini orang komunis Mestinya Depannya harus kamerat Gitu Apa ya Kamerat harus Kak lagi gitu ya Kemudian mula Kliwon Oh gitu Yang perempuan Namanya semua Beres Yang laki-laki Ada yang gendeng Nama-nama yang Perempuan juga Beberapa Sebenarnya Ada Nama teman kuliah saya Dewi Ayu Dewi Ayu itu Nama teman kuliah saya Maya Dewi juga Alaman Alaman itu Nama bunga Kebetulan Kebetulan Di Apa namanya Di seberang Antara UGM Dengan Dengan Apa itu Universitas Sampingnya itu Satya baca Bukan Universitas Negeri Jogja Sekarang Itu Ada Ada gang Satu gang kecil Namanya gang Alamanda Kebetulan Dulu Mantan pacar saya Kos disitu Jadi tiap hari Saya kesitu Daripada saya Ketika saya Nulis gitu Kadang-kadang Kami waktu Nulis itu Saya udah putus Sebenarnya Dan saya Saking kesalnya Pengen masuk India Kedalam novel Tapi saya gak mau Nyebut namanya Nyebutlah gang Di depan rumahnya Mas Eka mau tanya ya Setelah 20 tahun kemudian Kira-kira Apa Ini ya Progres Mengenai Evolusi Dari Penceritaan Agak berbeda Atau tetap Stalnya sama Dengan yang Buku pertama ini Berbeda sih Agak berbeda sih Bahkan Di novel kedua Yang saya tulis Dua tahun kemudian Itu juga sudah Sudah agak Berbeda Yang kedua itu Bahasa Indonesia Lelaki Harimau Edisi Inggrisnya Jadi Maintiger Ya itu Lebih kompak Ya saya membayangkan Ketika saya nulis Catik Ituluka itu Seperti karnaval Seperti mungkin Sudah baca Kayak segalanya ada Masuk ke pasar malam Semua cerita ada Sangat Hirup pikuk Ketika saya menulis Novel kedua Saya merasa Pengen semacam Respon kritik Terhadap Karya saya yang pertama Saya pengen Semacam juga Challenge Sebuah diri saya sendiri Saya pengen menulis Sebuah novel Yang kompak Yang pendek Yang hanya Gak lebih dari 200 halaman Yang Tapi Ya sangat kuat Gitu Ya udah Saya menceritakan Hanya dua keluarga Hanya di dalam Waktu yang Relatif Ya meskipun Ada flashback Ke masa lalu Ayahnya Terus Macam-macam Tapi Ceritanya hanya Di seputar Pembunuhan Satu Anak Terhadap Tetangganya Gitu Mas Eka Apakah Mas Eka Terkejut Waktu Melihat Buku perdananya Begitu Digemari Oleh pembaca Did you expect it Apakah itu sesuatu Yang Dapat diperkirakan Atau Disungguh Suatu Kejutan Sebagai penulis Kalau Kan biasanya Penulis Pertama kali Terdik Kayaknya Itu kayak Gongnya Mungkin Sama Kayak Ketika itu Mas Eka Menulis Tanpa beban Tulis aja Dan akhirnya Mempunyai respon Yang bagus Dan ketika Dalam perjalanan Di proses Dewasa Ada perubahan Nah itu Kayak gimana Kalau mau Dibilangkan Antara Kadi Akhirnya Sakitnya Apa-apa Sampai Akhirnya Ada respon Orang yang Pembaca Awal Sama yang Pembaca Buku kedua Ada gak Tanggapan Yang berbeda Atau mungkin Kok ini jadi Gayanya Begini Itu ada gak Yang Seperti Gitu Ya ada Juga Ya seperti Kebanyakan Penulis Saya rasa Ketika Nulis novel Dan kemudian Terbit Tentu saja Harapannya Apalagi Saya masih muda Waktu itu Harapannya Tentu saja Orang Akan senang Akan banyak Yang beli Kritikus Juga akan Memuji-muji Tapi ketika novel Terbit Terbit pertama kali Tahun 2002 2002 terbit Ya Sebenarnya Responnya Agak jauh Dari harapan Seorang penulis Muda Maksudnya Ya ada Lumayan banyak Review Bagus Misalkan di koran Waktu itu Hampir semua Surat kabar di Indonesia Membuat Review-nya Tetapi yang Paling Agak sedih Waktu itu Karena Yang review Yang lain itu Kebanyakan Ditulis oleh Penulis-penulis Mudah juga Beberapa Bahkan teman saya Dan saya merasa Ya udahlah Sewajarnya Teman-teman Saling mendukung Dan Tapi ada Satu Dosen Dari UI Mungkin Tidak perlu disebut Namanya Dia nulis Dan Menganggap Novel ini Sebagai novel Gagal Sebagai air bah Yang Mengalir Tanpa Terkontrol oleh Penulisnya Bahkan Sebagai penulis Waktu itu Sedih juga Tapi Ya udahlah Tulisan dia itu Kalau tidak salah Diterbitkan Di media Indonesia Waktu itu Banyak respon Yang Membantah Si Dosen ini Ketika saya Menulis novel Yang kedua Tidak tahu Kenapa Dia juga Si Pak dosen ini Menulis juga Kali ini Di suara pembaruan Dia berbalik 180 belajar Tiba-tiba memuji-muji Novel Laki Harimau Buat saya sih Ya udahlah Bertahun-tahun kemudian Saya kenal dengan orangnya Dan saya berteman Dan yaudah Biasa aja Tapi Selama 2002 Dan novel kedua 2004 Terbit Dua tahun kemudian Sebetulnya Ya cuma rame Di kalangan Orang yang Peminat sastra aja Masyarakat umum sih Hampir Hampir Gak ada yang tahu Dan Meskipun Waktu itu 2004 Set 2002 Terbit Sebenarnya Sangat-sangat Sedikit sekali Itu diterbitkan oleh Penerbit kecil Di Jogja Baru tahun 2004 Diambil alih oleh Gramedia Tapi itu pun Not work Meskipun sudah dibeli oleh Gramedia Tapi gak 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 bisa ngelewatin Cetakan kedua Sebenarnya Artinya Ya penjualannya Soso aja Biasa Dan Ya 2004 Saya butuh 10 tahun kemudian 2014 Untuk menulis novel ketiga Karena saya merasa Ya ngapain juga Capek-capek Nulis Dan macem-macem Tuh gak ada yang beli juga Saya hampir Berpikir Kayaknya Sastra bukan Apa namanya Bukan pilihan hidup Yang Meskipun saya Dari Dari dalam diri saya Saya seneng Di antara 10 tahun itu Saya masih nulis Cerita pendek Masih Masih memikirkan Pengen menulis novel Tapi Ya kenyataannya Gak semenarik Yang saya Bayangkan Saya Selama 10 tahun itu Saya kayak Semacam banting setir Saya nulis Hampir Beberapa tahun Saya nulis Untuk televisi Untuk Nulis Sinetro Nulis Apa nama Film TV Kalau gak salah Kalau gak salah Ibu pernah di Trans TV Iya 10 tahun Saya juga pernah nulis Beberapa FTV Di Trans TV Untuk program apa FTV FTV Begitu Ada beberapa seri Seri Keluarga Minus Terakhir Saya nulis Yang Anak Papua itu Ya pokoknya Dalam 10 tahun itu Saya Ya Untuk Menghidupi diri sendiri Saya nulis Untuk TV Sampai tiba-tiba Tahun 2012 Ya saya dapat Saya dapat Apa namanya Apa namanya Dapat kontrak Dari penerbit di Amerika New Direction Sama Verso Di UK Yang pengen nerbitin novel Saya jadi terjemahin Loh ternyata Ada ya yang mau baca Ternyata Dan ketika berita itu Bahkan sebelum Itu kan novel Novelnya baru terbit 2015 Di Amerika Dua buku sekaligus Yang Beauty is a Woman Sama Man Tiger Tapi gara-gara berita itu Buku-buku saya Yang di Indonesia Dicetak ulang Dan Ya Tiba-tiba orang Mulai membaca aja Ya ini udah Cetakan ke-17 ya Jadi gak kerasa ya Antara yang Kecetakan Perbedaannya Orang gak Gak merasa Ngarasain Ya makin Karena ada Perjalanan panjang Ya Ya kebanyakan orang Yang kemudian membaca Bahkan mungkin beberapa Membaca novel saya Yang ketiga dulu Yang seperti Dendam itu Yang saya terbit Tahun 2014 Ketika mereka baca itu Dan membaca Satik Ituluka yang lama Ya udah Mereka membacanya Dalam Apa namanya Satu waktu gitu Sementara mungkin Saya Menulis Ada perkembangan Buat diri saya sendiri Dari Dari style Dari cara pandang Gitu Saya sering ditanya Misalkan kalau Apa namanya Saya menulis Cantik Ituluka Sekarang apa Akan seperti itu Ya saya bilang Kemungkinan besar Ya enggak gitu Kemungkinan besar Akan berbeda Sama sekali Apa yang Bisa jadi Pertilihnya Mas Eka Sehingga Dibatuh Dari luar Apakah memang Mengajukan Atau Ada yang Orang lain yang Ada Ada dua orang sih Yang Apa namanya Yang berperan banget Yang pertama Tadi Pak Benedict Anderson Dia sebenarnya Sejak Sejak tahun 2006 Atau 2007 Waktu dia Datang ke Indonesia Ya tiap tahun Kan suka datang Ke Indonesia Dan waktu 2006 Itu dia Pengen ketemu saya Ya dia sudah Ngomporin Supaya Buku saya Diterjemahin aja Gitu Nah dia bilang Ini Apa namanya Pembaca Berbahasa Inggris Perlu membaca Bukumu Ya Tapi waktu itu Ya nasihat dia Cuma Cuma keluar dari Tang apa Teringat kanan Keluar Teringat kiri aja Saya Ya Saya Kayak memandang Dia sebagai orang tua Saya iayain aja Gitu Saya sendiri Tidak melakukan apa-apa Karena Ya saya juga Tidak kenal penerjemah Terus Kalaupun saya terjemahin Juga saya Tidak tahu Mau ngapain Gitu Sampai Tahun 2012 2012 Sebelumnya Juga ada Satu penerjemah Annie Tucker Yang menerjemahkan Beauty is a Wound Dia juga lagi studi Tentang musik Gemelan Atau apa Gitu Di Magelang Dan sekitar Jogja Dan Di waktu luang dia Dia suka pergi ke Toko Buku Gramedia Beli-beli buku Novel Baca Gitu Dan dia begitu tertarik Apa namanya Dengan beauty is a Wound Dan dia terjemahin Satu Satu chapter Dan dia kirim Ke saya Waktu itu Lewat Facebook Untuk minta izin Sayangnya Saya waktu itu Tidak aktif Aktif banget Juga di Facebook Jadi Kami baru terhubung Setahun kemudian Dengan Annie Tucker Ketika terhubung Saya bilang Ya udah boleh Tahun 2012 itu Annie pulang ke Amerika Dia apply ke Pen Center Di Amerika Untuk dapat grant Penerjemahan itu Dan Menang Menang dari Pen Center Untuk dapat grant Dan salah satu jurinya itu Adalah Chief Editor Dari New Direction Dari Jadi New Direction Langsung Pengen Hubungin saya Saya sebagai Waktu itu Ada empat penerbit Sebenarnya Empat penerbit Yang melihat Dari Pemenang-pemenang Pen Center itu Di antara Empat penerbit itu Tentu saja Saya sangat tertarik Dengan New Direction Karena Bacaan Bacaan novel Lokal saya Hampir sebagian Besar Terbitan mereka Pada saat yang sama Ben Anderson Juga minta Verso di UK Untuk nabitin Laki Harimau Dan saya Ketemu dengan Salah satu editornya Editor New Live Review Tarik Ali Waktu itu Dia datang ke Jakarta Ketemu saya Pokoknya Dia bilang Saya belum Baca novelmu Karena saya Nggak ngerti Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Tapi kalau Ben Anderson Udah bilang Bukumu harus Diterbitin Kami akan Kami akan menerbitkan Dia bilang Jadi Dua novel itu Akhirnya terbit barengan Lewat dua orang Yang berbeda Tadi ada pertanyaan Zaza mungkin Mau ditanya Itu Oh ya Thank you Lily For the opportunity Pak Mau tanya Ini Mbak Zaza yang dulu Penyar TV ya Ya Jaman dulu Anyway Selamat ini Udah cetakan Kalau dari saya Versi saya Cetakan ke-20 Sudah dari Gramedia ya Jadi Langgeng juga gitu ya Terus Kedua Waktu menang Prince Claus Award Di 2018 itu Kira-kira Yang membuat Juri memilih Untuk buku ini Menjadi pemenangnya Kira-kira apa ya Saya ingin tahu juga International audience Melihatnya Hingga bisa menang Lalu ketiga Input aja Kalau di Gramedia Buku yang cetakan Gramedia ini Gak ada Setelah Biasanya buku-buku itu Kalau sudah selesai Di belakangnya Ada novel By Eka Kuniawan Jadi kita tahu Novel-novel apa aja Yang Eka udah tulis Jadi bisa Beli berikutnya Mungkin Saran aja Untuk setiap Cetakan buku Ada Ada lagi Di belakangnya Novel-novel Yang Anda tulis Buat Ini Nanti inputnya Kira-kira Seperti itu Saya lupa Saya lupa Persis ya Waktu yang Prince Klaus itu Bilang apa Tapi kalau nggak salah Ada hubungannya Dengan Apa namanya Mengungkapkan Atau menceritakan Sejarah Sejarah tentang Indonesia Kurang lebih Ada hubungannya Dengan itu Meskipun Sampai sekarang Tidak tahu Siapa yang Mengusulkan Atau menominasikan Karena biasanya Mereka tetap Tidak mau buka Soal itu Oke Terima kasih Congratulations Oke Ada mungkin Dua pertanyaan terakhir Ada lagi Yang mau ditanyakan Ada Dita nih Dita ada Kedengeran Dita Halo Dita Gak ada Oke Ada yang mau Tanyakan lagi Berapa lama Proses penulisannya Cantik itu luka Cantik itu luka Sik kalau untuk Ukuran sekarang Bisa dibilang cepat Dua tahun Itu dari tahun 2000 Sampai tahun 2002 Begitu selesai Gak lama Kemudian langsung terbit Tapi Ya dua tahun itu Saya bisa melakukan Dua tahun Ya karena Saya sudah lulus kuliah Saya juga gak punya kerjaan Waktu itu Sempat sih kerja sebentar Ke Jakarta Tapi terus pulang Karena pengen Pulang ke Maksudnya balik lagi Ke Jogja Untuk pengen Nulis novel aja Ya kerjaannya Hampir tiap hari tuh Bangun tidur Ngetik Terus capek Cuma makan Tidur Bangun ngetik lagi Tiap hari Yang sekarang Kayaknya Mustahil untuk Bisa melakukan itu Itu di keluarga Apa ada yang Menginspirasi Untuk menjadi menulis Apa ada Influence dari Tadi kan ada Influence dari nenek Yang menceritakan Dongeng Apa ada yang lain Yang memberi inspirasi Untuk menjadi Seorang yang sangat kreatif Kalau di keluarga sih Bisa dibilang Tidak ada penulis Tapi Tapi dari kecil Ayah sih Apa namanya Sudah banyak Memperkenalkan Buku Membaca majalah Kebetulan Guru Bahasa Inggris Meskipun waktu SMA Masih terbata-bata Dia juga nyariin buku Berbahasa Inggris Untuk dibaca Itu membantu Itu membantu banget sih Dan sebagai Anak remaja Di kota kecil Yang Nyaris gak ada Hiburan apa-apa Saya Menghabiskan waktu Kalau gak denger musik Baca buku aja Oke Saya rasa Demikian Ada lagi Yang ditanyakan Terima kasih Sekali Mas Eka Sudah membaca Terima kasih Mas Eka Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mas Eka Terima kasih Mbak Halida Yang sudah Mencari Mas Eka Dan Mungkin Kita semua Untuk membaca Terima kasih Mbak Halida Terima kasih Thank you Sebetulnya Bukul saya Kalau Kalau yang dalam Bahasa Inggris Sudah ada empat sih Oke Beauty is a wound Terus Maintiger Terus yang ketiga Yang tadi Ibu Halida ceritakan Bahasa Inggrisnya Jadi Vengeance In mind All others By case Yang seperti Dendam Harus dibetong Terus itu juga Terbitan Direction Terus yang keempat Itu kumpulan Cerita pendek Judulnya Kitchen Curse Sebenarnya Versi Indonesia Nggak ada sih Kumpulan cerpen itu Cerpen-cerpen Yang diambil Dari beberapa buku Dikumpulin Dalam bahasa Inggris Diterbitkan oleh New Direction juga Oleh Verso Jadi dua buku Oleh New Direction Dua buku Oleh Verso Terus sekarang Lagi nulis Apa nih Mas Eka Sekarang lagi Nulis novel Baru Sudah Sudah Sekitar Tiga tahun Terakhir ini Masih Belum kelar Nyicil-nyicil aja Bocoran Bocoran Biasanya sih Saya jarang Ngasih bocoran Karena Kalau udah ceritain Kadang-kadang Kemudian Sudah diceritain Nanti nggak Belum kebocoran Belum kebocoran Mas Eka Mas Eka Mas Eka Apa namanya Masih nyambung yang tadi Cuman Bahasanya masih sama Vulgar-vulgar gitu Ya kadang-kadang masih ada Tapi mungkin Tergantung Tergantung temanya aja sih Maksudnya Saya senang Saya senang menulis Untuk Kalau saya menulis Saya suka Dalam arti Belak-belakan itu Nuliskan apa yang Apa yang memang terlihat Tapi apakah Apakah memang Masyarakat kita Yang kebanyakan Yang Penduduk kita Kan banyak sekali Dan juga Artinya Yang hidupnya Nggak harus Dengan formal-formal Itu emang Bahasanya gitu ya Mas Eka Yang Anda lihat Biasanya sih Memang begitu Saya pernah Saya pernah waktu itu Kerja di Masih Kaltex Pasifik Indonesia Gedungnya itu Di seberangnya Hotel Saripan Pasifik Di belakangnya itu kan Gang kecil Terus saya pulang Saya nyupir gitu Kaget saya Anak kecil gitu Teriak-teriak Bahasanya itu yang Kata-kata yang K.N itu Terus ada juga yang NG Terus-terus Aduh anak kecil-kecil Masih umurnya Kayaknya di bawah 10 tahun Tapi Kata-katanya itu Nah Sedikit Bukan ngebocorin Karena udah beredar ya Yang Ketika Rindu Seperti dendam Harus dibayar tuntas Memang Bahasanya juga Gamblang banget Tapi saya ketawa Bacanya Terus terang Ya terutama Terutama emang novel itu Karena novel itu Ceritanya kan Tentang emang Tentang Seorang anak remaja Yang trauma Melihat Melihat Satu Pemerkosaan Dan dia impoten Ya ceritanya Benar-benar Benar-benar Berputar Di Sekitar Kelamin Inspirasinya Tapi sih Kalau Kenapa Inspirasi untuk Cerita yang Jadi itu Datangnya Sebabnya Dari mana sih Apa memang Sehari-hari yang Dini Atau Memang pengen Bikin Belajar Sesuai Dini Bagaimana Biasanya Ada Ada Pemicunya Juga sih Biasanya Ya Ada satu Peristiwa Misalkan Biasanya sih Hampir seluruh Seluruh Novel saya Biasanya dari Satu peristiwa Satu peristiwa Yang mungkin Membuat saya Gelisah Membuat saya Memikirkan Peristiwa itu Ya kemudian Saya menuliskannya Meskipun Ketika saya tuliskan Mungkin Sudah melenceng Dari peristiwa Yang Yang Apa namanya Yang Yang kejadian Sesungguhnya Gitu Peristiwa itu Hanya sebagai Pemicu saja Ya Terus kemudian Berkembang Ide-idenya Ya Nah kalau novel Yang kita Gak boleh denger Bocorannya ini Tentang apa Ya kurang Enggak Yang Ini sih Mungkin Saya rasa Gak ada hubungannya Dengan Seksual sih Tapi ada hubungannya Dengan Dengan Ya situasi Kita Gak cuma di Indonesia Tapi mungkin di seluruh dunia Dalam Sepuluh Dua puluh Terakhir Ini The Rise of Fundamentalism Orang lebih Oke Serem deh Oh menarik sekali Terus tapi Anaknya gak bisa baca dong Novel-novel yang kemarin Anaknya masih kecil ya Asanya kaget-kaget Tapi terus terang Esensinya sih bagus ya Dan apa Pembela perempuan juga ya Mas Eka ya Tentu dong Ada ini gak Ada figur yang Menginspirasi gak Untuk Perempuan Tokoh-tokoh perempuan Yang ada di Ya saya rasa Apa namanya Perempuan-perempuan Di novel-novel Pram itu Sangat-sangat Menginspirasi ya Ya Waktu kuliah Saya Saya kan Lulus UGM Itu juga Skripsi Skripsi saya Tentang Pramudia Itu Itu yang jadi buku Buku pertama saya Tapi Bukan novel gitu Skripsi Jadi Ya salah satu yang Sangat-sangat Menginspirasi Dan mungkin juga bahkan Membuat saya pengen Jadi penulis Itu ya salah satunya Pramudia Gara-gara baca Pramudia Asal gak pengen Jadi komunis aja ya Oke Oke Saya rasa Sampai disini ya Mas Eka Terima kasih Maksudah Sudah Satu jam Berbicara dengan kita Untuk kedepannya Untuk grup kita ini Sudah setuju ya Bukunya ya Yang Gentayangan itu ya Mungkin tahun depan Kita Gadis Kretek Bagus juga ya Terima kasih Sama-sama Terima kasih Sama-sama Bye Thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih Malam Malam Malam